Eks Kapolda Jabar tahun 2016 minta maaf ke Pegi Setiawan. Mantan Kapolda Jawa Barat tahun 2016 sampai tahun 2017, Irjen, Purn. Anton Carlian meminta maaf kepada Pegi Setiawan karena telah menjadi korban salah tangkap. Anton Carlian meminta maaf atas perilaku mantan anak buahnya di Polda Jabar karena menangkap Pegi Setiawan tanpa bukti. Bahkan Anton Carlian mengaku akan bertanggung jawab meski saat itu dirinya tidak ikut menangani kasus tersebut. Pegi batal diadili sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Hakim PN Bandung Eman Sulaiman menyatakan bukti penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka tidak sah secara hukum. Eman memerintahkan kepada Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi. Bahkan Hakim Eman Sulaiman meminta Polda Jabar segera membebaskan Pegi Setiawan. Pegi Setiawan pun kini bisa kembali menghirup udara bebas sejak Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Anton Carlian pun mengucapkan selamat atas kebebasan Pegi Setiawan. Saya selaku mantan Kapolda Jabar tahun 2016 sampai tahun 2017 sekali lagi mengucapkan selamat kepada Kang Pegi. Kata Anton Carlian dikutip dari Kompas TV, Kamis, tanggal 11 Juli tahun 2024. Ia bahkan meminta maaf secara terbuka kepada Pegi Setiawan karena jadi korban salah tangkap. Dan rumahnya sempat digeledah pada tahun 2016. San saya atas nama pribadi juga mohon maaf atas perilaku mantan anak buah saya. Ungkapnya, meski dijelaskan Anton Carlian, dirinya pada tahun 2016 itu tidak menangani secara langsung kasus Vina Cirebon. Saat itu saya di ujungnya. Karena saya tanggal 16 Desember tahun 2016 masuk jadi Kapolda Jabar. Sementara ini kan tanggal 31 Agustus di mana tanggal 23 Desember baru P21, jelasnya. Namun Anton Carlian memastikan bahwa dirinya akan tetap bertanggung jawab. Walaupun begitu saya tidak akan menghindar tanggung jawab saya selaku Kapolda, tegas Anton. Dirinya juga berharap, dengan adanya putusan praperadilan, akan bisa memulihkan nama baik dan harkat martabat Pegi Setiawan. Anton berharap Pegi Setiawan menerimanya sebagai ujian hidup. Seseorang akan mendapat derajat setinggi-tingginya ketika diuji sepahit-pahitnya, kata dia. Ia pun berharap kasus ini bisa jadi pembelajaran khususnya kepolisian dan Pegi Setiawan. Yang terpenting bagaimana ke depan Kang Pegi bisa hidup yang layak. Insya Allah dengan musibah ini Kang Pegi pasti akan mendapat berkah yang luar biasa, kata dia. Anton Carlian juga mengungkap. Saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Jabar tahun 2016, kasus pembunuhan Vina Cirebon ini tidak menjadi atensi khusus dari Kapolda sebelumnya. Terus terang saat itu kasus ini tidak menjadi satu atensi khusus, karena sudah mau P-21, dan tidak menimbulkan riak seperti sekarang, jelasnya. Sehingga saat melakukan sertijab, dirinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Vina Cirebon. Mungkin saat itu mereka sudah puas dengan P-21 tersebut, ungkap Anton. Meski Pegi sudah bebas, Anton Carlian mengatakan bahwa Polda Jabar tetap harus mengungkap DPO yang sebenarnya. Ini DPO harus dicari tetap, karena ini sudah jadi keputusan pengadilan sampai tingkat ma. Sudah bukan tanggung jawab satu institusi saja. Tandasnya, Kecurigaan Ekskabar Eskrim Ekskabar Eskrim Polri Komjen Pol Purn Susno 2G sempat menaruh kecurigaan kuat kepada sosok AF. Mantan Jenderal Bintang 3 di kepolisian itu rupanya memiliki alasan yang kuat menaruh curiga pada AF. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AF. Kenapa adanya sebelas nama berasal dari BAP Rudiana, Ayah Eki? Rudiana tidak ada di TKP, kata Susno 2G melansir dari tribunnews.com. Susno 2G menegaskan, dirinya bukan menuduh AF. Namun, berdasarkan analisa yang dilakukannya terhadap kasus tersebut, karena ada di BAP Rudiana, AF tahu dari mana tahu sebelas ini. Ngasih tahu Rudiana, saya tidak menuduh ya, kata Susno 2G, sebab, ia merasa heran AF bisa tahu persis kejadian tersebut. Jangan-jangan ini pelakunya, jangan-jangan si AF pelakunya kok dia bisa tahu persis. Saya curiga besar mudah-mudahan gak lari. Bisa jadi AF pelakunya. Sambung Susno. Susno 2G yakin, jika nama para pelaku yang didapat Ayah Korban Eki yakni Ibtu Rudiana bersumber dari saksi AF. Bukan hanya AF, bahkan Susno 2G menyebut jika sosok dede dan mel-mel pun harus diperiksa. Ini yang harus diperiksa, imbuhnya. Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Fina dan Eki menjelang putusan sidang pera peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Pegi meyakini bahwa status perangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan kabar reskrim PORI, Komjen Purnawirawan Susno 2Aji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Fina dan Eki yakni AF. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidanda yang ada di BAP didapatkan Ibturudiana Ayah Eki dari keterangan Ayep. Apalagi Ayep pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Fina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya Ayep, Susno turut menyeret nama Dede dan Melbel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal bola penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa ada Kua Ibturudiana yang telah menjita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Sutiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang-penderang. Terima kasih telah menonton! Setelah Peggy Setiawan resmi bebas, dua nama Peggy lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Fina Cirebon dan Eki yang terjadi delapan tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Fina, gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan praperadilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar pergi Cianjur dan pergi Cirebon. Hal ini dilakukan setelah praperadilan pergi Setiawan dikabulkan oleh hakim PEN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca praperadilan pergi Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Fina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Fina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Fina Cirebon. Mantan kabar eskrim Komjen Purnawirawan Susno 2G juga meminta agar pergi Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2G mencuri GAF dan pergi Setiawan dalam kasus Fina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menjadi penentu nasib Pegi Setiawan. Bukan tanpa alasan, Hakim Eman Sulaiman bakal menentukan Pegi Setiawan akan lanjut dalam perkara kasus pembunuhan Fina atau tidak. Terpisah, salah satu orang dekat Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengurai prediksi putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan. Sosok tersebut merupakan penasihat ahli Kapolri yakni, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengurai analisanya jelang sidang putusan praperadilan Pegi Setiawan yang akan digelar pada Senin, 8 Juli 2024, pagi. Saya melihat putusan ini nanti bagaimana itu nanti tertuang kepada Bapak Hakim. Bapak Hakim itu di sini memutuskannya hanya akan menentukan apakah tindakan penyidik selama ini yang diuraikan itu ya, katanya seperti dilansir dari salah satu TV swasta, Minggu, 7 Juli 2024. Menurutnya, dalam sidang yang digelar selama sepekan ini penyidik Polda Jabar telah menjelaskan alasan penetapan tersangka kepada Pegi Setiawan di muka sidang praperadilan yang digelar di pengadilan negeri Bandung. Hal tersebut yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan dalam sidang praperadilan. Soal kuasa hukum Pegi yang menyebut kliennya korban salah tangkap dan cacat prosedur, mantan pati Polri ini juga menyebut jika Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil yang diuraikan kuasa hukum Pegi Setiawan. Namun, Hakim hanya akan menilai penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh Polda Jabar apakah sesuai prosedur atau tidak. Keberadaan Aeb kini menjadi misterius pasca Pegi Setiawan bebas. Bahkan keluarganya pun tak mengetahui keberadaan Aeb usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas. Aeb merupakan salah satu saksi yang mengatakan bahwa Pegi Setiawan berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian Aeb bahkan membuat Ibtu Rudiana menangkap Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Sudirman, Sakatatal, Suprianto. Bahkan kini mereka dihukum penjara seumur hidup. Kini setelah Pegi Setiawan bebas, Aeb justru menghilang. Aeb bahkan tak ada di rumah keluarganya, Kampung Pilar, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut keluarganya, Aeb pergi dari rumah sejak kesaksiannya tentang Pegi Setiawan ramai diperbincangkan. Kini di rumah tersebut hanya ada orang tua, kakak dan sepupunya saja. Menurut keluarga, Aeb memang kerap berpindah tempat untuk merantau mencari pekerjaan. Seperti yang dilakukannya saat di Cirebon dengan bekerja sebagai tukang cuci mobil. Kurang tahu sekarang emak M.A.H. gak pernah ini, kata keluarga soal keberadaan Aeb. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengaku sudah pernah ke lokasi pembunuhan Vina dan Eki di jalan perjuangan Cirebon. Reza Indragiri menguji kesaksian Aeb yang mengaku melihat Pegi Setiawan dan para pelaku pembunuhan Vina dan Eki dari jarak 100 meter dengan kondisi gelap. Dia meyakini bahwa kesaksian Aeb adalah palsu. Sebelumnya teman terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Indra mengungkap bahwa Aeb memiliki dendam. Sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki, beberapa terpidana sempat menggerebek Aeb dan Dede di bengkel. Saat itu beberapa terpidana dan warga memukuli Aeb karena kepergok membawa perempuan ke dalam bengkel.